Bahwa jika berdoa, doalah dengan dua adab Udu'u rabbakum taddurru'an wa khufiyah Doalah dengan adab, adabnya cukup dua Merendahkan hati Lalu yang kedua khufiyah Sampaikan dengan lirih, bermanjalah Jangan intimidasi Allah, jangan atur-atur Allah Allah sudah tahu hajat kita semua Jadi doa itu akan naik diangkat Apabila Qolbuhu hadirun ma'Allah Qolbunya merasakan kehadiran Allah Orang-orang itu butuh kadang stimulus dulu Supaya dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu ketemu guru dulu Perlu punya masalah dulu Lalu ada orang bertanya Kapan kah doa mustajab Kapan kah doa mustajab Saya mau tanya Doa di sini, doa di Mekah Tuhannya sama gak? Terus kenapa? Kalau doa itu mesti ke Mekah dulu Ini kalau udah pandemi begini gak mustajab-mesti jawab dong doa ini Gimana? Pertanyaan begitu? Bikin sadar gak? Tuhan di sini Tuhan di Medina Tuhan di Al-Quds Tuhan di kuburan Tuhan di mana aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka seharusnya rasa kita meminta di mana saja Itu sama Seharusnya Itu yang disebut Arifbillah Orang yang kenal Allah Karena kita ini tidak semuanya betul-betul mengenalnya Maka perlu kondisi Tadi kepepet Intinya doa mustajab kalau orang kepepet Nah kepepet ini ada cara-caranya Ada yang pakai zamani, ada yang makani Pakai saat Saat lagi susah Lagi banyak masalah Lagi pandemi awal-awal Sekarang kan udah jarang lagi orang doa yang kayak dulu Ya doa-doa kayak kejir Apa? Jerit-jerit kayak dulu tuh udah jarang Udah jarang sekarang Dan Antum coba tanya Ada beberapa orang yang menjerit kepada Allah Tiba-tiba di depan rumahnya ada sesuatu Ada Tiba-tiba Sekarang kan ajaib Dulu kalau Malik bin Dinar bercerita Dia bersalawat kepada Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan Lihatlah Di bawah depanmu Di bawah kasurmu Ada Dinar Benar ada Dinar Itu bahasa Mengendus saya itu bahasa majazi Bisa juga hakiki Dulu kan belum ada ATM ya kan Berenang Kalau sekarang Tiba-tiba di ATM Antum ada duit gitu Itu ngepepet ya Jangan mabing ngepet ya Jadi doa itu Akan naik diangkat Apabila Konbuhu hadirun ma'Allah Konbunya merasakan kehadiran Allah Orang-orang itu butuh Kadang stimulus dulu Supaya dia merasakan Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu ketemu guru dulu Perlu punya masalah dulu Kalau begitu Antum punya masalah aja Tiap hari Biar doa terus Tiap hari Mustajab Kalau orang kenal Allah Bagi dia sama Ada masalah Gak ada masalah Dia memintanya sama Datang kepada Allah Tidak nunggu ada masalah Nih ada kita punya temen nih Dia Hanya datang Kalau lagi butuh Kira-kira Kalau besok-besok Dia datang lagi Antum bukain pintu gak Kalau dia nelfon lagi Diangkat gak teleponnya Kayaknya blok ya Itu kayaknya Kayaknya ngeblok ya Kejujuran Ini ada Kisah panjang Sebenarnya Nanti kita ceritakan Di waktu yang lain Tapi saya ambil Kisah yang pendek Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari Didatangi oleh Ya'kub bin Leis Tapi sebelum datang Ya'kub bin Leis ini Datang kepada Seorang wali Atau seorang Yang soleh Dia ternyata punya penyakit Yang gak sembuh-sembuh Minta doa Ke ulama mana aja Cuma ada satu Yang ngomongnya pedas Di kampungmu kan Ada wali Kok gak minta ke dia Ditanya Siapa wali di kampung saya Sahal At-Tustari Maka datanglah dia ke sana Sampai ke Imam Sahal Imam Sahal bilang Wahai Tuhan Raja Bagaimana mungkin Doa memustajab Bagaimana doaku Diterima oleh Allah Sedangkan di penjaramu Masih banyak orang-orang Yang tidak bersalah Kau masuk Di pasar Banyak orang-orang Yang tidak Mesti bayar pajak Harus bayar pajak Dia dizulimi Oleh preman-preman Kira-kira begitu Kalau dibahasakan Bagaimana doamu Diangkat Sedang kau membiarkan Kezuliman Di sekitarmu Akhirnya beliau Setiap hari Mempercepat persidangan Dan membebaskan orang Dari semua tentutan Terutama yang Yang dizulimi ini Barulah beberapa hari Penyakitnya hilang Ternyata diantara Yang dizuliminya Berdoa Ya Allah Saya dizulimi Dua'u rabbakum Taddarru'an Wa khufiyah Doalah dengan adab Adabnya cukup dua Merendahkan hati Lalu yang kedua Khufiyah Sampaikan dengan lirih Bermanjalah Jangan intimidasi Allah Jangan atur-atur Allah Allah sudah tahu Hajat kita semua Insya Allah Nanti jam delapan Atau lewat ya Setelah istirahat sebentar Kita lanjut Kajian Sahih Kajian hadis Sahih muslim Insya Allah Demikian kita Cukupkan Subhanallah